Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan membubarkan pondok pesantren Al-Zaitun. Pembubaran ponpes dinilai melanggar hak konstitusi dan ke depan akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Ternyataan tersebut dilontarkan Mahfud MD saat menghadiri Forum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di gedung DPR-DDIE. Mahfud MD menegaskan pembubaran akan berdampak terhadap 5.000 lebih santri yang saat ini menimba ilmu. Mengantisipasi penyimpangan ajaran, pemerintah menempuh cara yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ponpes Al-Zaitun. Sementara itu penanganan dugaan kasus penyimpangan ajaran agama Islam di ponpes Al-Zaitun masih dalam tahap penyidikan Polri dengan memeriksa pimpinan ponpes Manjigumilang. Ketika terjadi peristiwa ini, berat rasanya kita mengubarkan hasil tiket. Bagaimana mengubarkan anak yang 5.400 yang sekarang sedang belajar dari SD, SMP, SMA, dan pesantrenya itu, itu mau dikemanakan? Kalau mau diusir, melanggar hak konstitusional, saya mulai di situ kok. Dan saya tidak melanggar itu, saya tidak antipancasila, gitu. Mereka, kita berpikir, tidak usah kita mengubarkan santri, kita bina. Tadi pertanyaannya, bagaimana membinanya? Bagaimana membinanya? Ya nanti kita tahu sih, tidak kena, perifilunya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, kalau selama ini ada timbul gerakan-gerakan terapi ponong kan, dari suku yang banyak, lulusan itu, ambil 10% itu, itu tidak. Nah, kita akan diusirkan.